4 menit menuju tengah malam rekan-rekan, penat badan tergambar jelas di layar gawai, pada lini masa tertoreh jalur di berbagai sudut peta Jakarta, garis-garis menunjukkan kemana saja kita bergerak sepanjang hari ini. Coba rekan-rekan perhatikan lini masa atau timeline itu, seberapapun panjang kita telah berjalan, betapapun ruwet dan berputar jalur yang kita hasilkan, semua itu bermula di satu titik, titik awal. Garis, bidang, ruang itu mainan kita sehari-hari sebagai arsitek, dengannya kita bentuk komposisi, harmoni dan akhirnya estetika. Dengan itu semua kita menghasilkan karya, sedangkan titik tidak terlalu kita hiraukan, karena dia wujud yang tanpa orientasi, eksistensi yang seolah tanpa arti. Kita arsitek tidak terlalu tertarik dengan titik ini. Padahal titik adalah mula, titik adalah awal, titik adalah biji tempat niat bersemayam. Kemana orientasi akan diarahkan, titik akan memberi acuan. Garis lurus atau garis lengkung yang akan tergambar, titik menjadi awal permulaan. Dan juga akhiran. Garis mengandung orientasi, bidang mengandung keluasan, dan ruang mengandung kesan. Sedangkan titik selalu dikecam karena tidak jelas tujuan. Tapi dia tidak marah, tidak berontak, atau mengajukan sebuah musik. Dia biarkan semuanya tanpa intervensi. Dia diam, statis, stabil, seolah tanpa jati diri. Padahal sesungguhnya dialah yang mendominasi. Karena kalau dia hadir, maka semua pasti terhenti. Dia akan menghilang dalam gambar rancangan, tapi dia akan hadir ketika diperlukan. Sebuah vokal point. Sebuah titik hitam di tengah lembar putih. Hanya satu titik, tapi akan mengalahkan luasnya bidang. Hanya satu titik, tapi akan menentukan bagaimana angka dibaca. Hanya satu titik, tapi akan menghentikan deretan huruf dan rentetan kata. Bidang menjadi bidang berhutang nasab padanya. Ruang berwujud ruang mengandung DNA yang diturunkannya. Dia mendefinisikan awal dan menegaskan akhir. Tapi pengakuan memang bukan tujuan eksistensinya. Bersembunyi tetapi memberi arti itulah istikomah yang dijalankannya. Bukan untuk pahala, apalagi sekedar piala. Kau kejar, hanya bayang-bayang akan kau temui. Kau ingin lebih dan mengejar lebih jauh, maka dia menghilang. Yang kau dapat hanya noktah. Yang bila engkau datangi, ternyata bidang juga. Sedangkan titik, adanya adalah tiada. Bila garis sudah tergambar, dia bergeming untuk memberi tanda. Bila bidang terhampar, dia tersenyum. Dharma telah terlaksana. Bila ruang tercipta, dia tak fakur mensyukurinya. Lause, pendiri Lawisme berkata, Perjalanan seribu mil dimurai dari satu langkah. Bah Maimun Subir berkata, Gambar seruat apapun selalu dimulai dari satu titik. Imam Shafi'i menghitung Al-Quran terdiri dari 1.027.000 huruf. Dan Gusbah berkata bahwa sejuta itu terkandung dalam satu titik di huruf Ba Pada bismillahirrohmanirrohim. Titik ini, kita rekan-rekan. Kita adalah titik itu. Kumpulan titik. Dalam konstelasi ruang pada garis waktu. Kita bisa memilih diam dan tetap menjadi titik Atau bergerak sehingga membentuk garis. Menjalin hubungan dengan titik lain dan membentuk bidang. Berkarya sungguh-sungguh untuk memanjat sumbu Z. Menggapai ketinggian sehingga terbentuklah ruang. Sebuah wahana untuk menuju titik yang sejati. Jam 12 malam, rekan-rekan. Pada titik ini, saya harus berhenti. Pada titik ini, saya harus berhenti. Pada titik ini, saya harus berhenti.